Ya pemirsa, judul saya malam hari ini seakan-akan menjadi kalimat pertanyaan yang ada di benak masyarakat Indonesia setelah kemarin begitu meseranya antara Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, bahkan juga Erick Thohir. Bahkan masyarakat saat ini bertanya-tanya, lantas bagaimana ya dengan PKB dan juga Gerindra? Apakah hubungan ini pada akhirnya merenggang, merenggang, merenggang hingga akhirnya retak? Itu yang akan saya bahas. Di apa kabar Indonesia malam hari ini? Di studio TV One sudah hadir narasumber saya mewakili partai Gerindra, waketum partai Gerindra, Mas Habib Brokman. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya mewakili partai politik masing-masing yakni Pak Jazil Fawait, waketum PKB dan juga Bang Yandri Susanto yang merupakan waketum pan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, apa kabarnya semuanya? Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca. Assalamualaikum, kabar sehat, Caca. Ini semuanya senyum-senyum sumberingah, tapi saya enggak tahu isi hati seperti apa ya ini. Mungkin saya ingin ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Pak, Bapak sudah keluar statementnya, ngeri-ngeri sedap kita mendengarnya. Untuk PKB tidak ada lain harus caimin, tidak ada tawar menawar. Tapi kemarin Pak Prabowo sama Erick Thohir kayaknya cocok tuh Pak. Bagaimana nih komentarnya? Ya, ketika momen Pak Prabowo dengan Erick Thohir naik mobil bagi PKB itu enggak ngaruh. Sama sekali enggak ada ngaruhnya. Sebab kami dengan Gerindra sudah membangun kerjasama sudah 11 bulan. Soal momen 5 menit saja masa kita terpengaruh. Dan perlu diketahui, kerjasama kami dengan Gerindra sampai detik ini masih solid, sesolid-solidnya. Bahwa apa yang saya sampaikan terkait nama Gus Muaimin, Memang itu keputusan partai, itu sudah menjadi keputusan muktamar. Dan kemarin disaksikan juga oleh Pak Prabowo ketika ala PKB ikrar satu stadion manan. Para kiai, para ulama, para kader dan simpatisan menyatakan bahwa Partai PKB akan berkoalisi dengan partai siapapun, partai apapun Dengan syarat Gus Muaimin ada di kertas suara Pilpres. Jadi apa yang saya sampaikan, itu bukan ancaman tapi pemberitahuan Apa yang menjadi keputusan internal PKB. Oleh sebab itu, saya nyatakan tidak ada nama lain Selain Gus Muaimin di radar PKB. Tidak ada nama Erick Thohir, tidak ada nama-nama yang lain. Bahwa Pak Prabowo, misalkan Silaturahim dengan Ketua Umum Partai, Silaturahim dengan Pak Erick, apalagi dalam tugas-tugas kenegaraan, Bagi PKB sama sekali itu tidak menjadi soal. Bahkan Pak Prabowo nyetiri Erick Thohir saja tidak ada soal buat kami. Itu tidak ada soal. Sama sekali. Karena PKB yakin bahwa Gerindra dan Pak Prabowo adalah partai dan orang yang amanah Yang akan memegang janji. Itu clear. Jadi untuk apa disebut PKB, Gerindra retak. Tidak ada retak-retak itu. Solid sampai hari ini. Wih mantap. Bang Yandri, boleh dong ditanggapi Pak Jazirul bilang gak ngaruh, gak ada, gak jadi soal. Cuma lima menit. Masa mengalahkan hubungan sebelas bulan? Nah, begitulah mungkin sederhananya. Bagaimana Bang Yandri? Baik, saya pertama gak dengar sahabat baik saya tadi, Pak Jazirul Pawet bicara, gak tahu suaranya gak keluar. Tapi begini, Mbak Caca, ada teman saya Habib di studio. Ini biasa proses yang berjalan normal dalam prestasi demokrasi kita. Komunikasi dengan para pihak itu penting sebelum kata akhir menuju pendaftaran ke KPU. Jadi semua partai politik di Indonesia, apakah itu PAN, PKB, Gerindra, Polkar, PDP itu biasa. Dan pada akhir nanti akan ada keputusan final. Nah, oleh karena itu, yang kita lihat kemarin itu, saya juga belum setuju kalau beri ulang retak antara PKB dan Gerindra. Tidak. Nah, setahu saya, Cak Imin dan Prabu sangat baik. Cak Imin dengan Bang Yandri sangat baik. Oleh karena itu, ya kita hormati apapun yang tampak di depan, di latar depan, itu biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu wajar juga kalau misalkan PKB ngotot dengan Cak Imin-nya, ya tentu PAN ini kan punya hak juga mencalonkan kader terbaik menurut PAN. Tapi saya meyakini komunikasi antar partai ini tidak akan merusak silaturahmi. Maka, kalaupun kemarin ada Pak Prabu di sampingnya, ada Pak Erick, di belakang Pak Jokowi, ya itu kita nikmati saja bagian dari bumbu-bumbu demokrasi. Nanti akan ada kata akhir, Mbak Caca. Siapa yang akan berpasang dengan siapa? Apakah Prabu Erick? Apakah Prabu Cak Imin? Apakah Ganjar Erick? Apakah Ganjar dan yang lain? Saya kira itu masih lumayan punya waktu kita untuk membicarakan hal-hal yang konkret. Nah, maka kita tidak mau juga diadu-adu oleh banyak pihak. Biar retak, biar bubar, biar satu sama lain tidak berkomunikasi. Tidak. Bagi PAN, Cak Imin adalah sahabat baik. Pak Prabu juga sahabat baik. Nah, oleh karena itu kami tetap akan melakukan komunikasi yang terbaik. Dan kami tetap dari PAN ya, namanya partai politik punya hak untuk mencalonkan kader terbaiknya atau orang yang dianggap layak untuk memimpin Republik ini. Dan PAN dari awal, melalui tahun depan itu mencalonkan Pak Erick Thohir. Dan kami sampaikan, kalau kami bergabung dengan Girindra, tentu kami mencalonkan Pak Erick Thohir. Oke. Bergabung dengan PDIP, tentu kami mencalonkan juga Erick Thohir. Dan sekarang, beberapa kata-kata Pak Ngilwangi. Semua normal nomor saja. Baik. Mungkin Mas Habib boleh ditanggapi. Kalau dari Bang Yanri, ya ini politik demokrasi terbuka lah. Semua bisa mencalonkan diri. Tapi dari PKB seakan mengunci. Kalau tidak, Caimin, gak amanah ini. Karena memang sudah dari awal nih. Sebelum kita bicara ke sana, ada dua hal fakta politik yang menurut saya perlu sama-sama kita syukuri. Itu pertama, baik Gerindra, PKB PAN adalah sama-sama sepakat bahwa proses pemilu ini harus berjalan damai. Tenang. Guyup. Yang kedua, ketiga partai ini juga dalam posisi bahwa output pemilu ini, 2004 adalah keberlanjutan. Bukan mengganti corak atau model pembangunan yang sudah cukup berhasil seperti saat ini. Nah, lalu terkait sosok Capres dan Cawapres, kalau Gerindra kan terikat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di mana di poin 4 jelas disebutkan bahwa penentuan Capres dan Cawapres dari KKIR akan ditentukan oleh pimpinan kami, Pak Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum PKB, Gus Muhaymin Iskandar. Saya pikir di situ jelas bahwa tidak akan ada ceritanya Gerindra meninggalkan PKB, tidak akan ada ceritanya Pak Prabowo meninggalkan Gus Muhaymin Iskandar. Mas Habib, sebentar, ditentukan oleh dua Ketua Umum tersebut tapi belum pasti memang harus Caimin, begitu kan? Redaksinya kan seperti itu ya, bahwa akan ditentukan oleh dua beliau tersebut, akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaymin. Oke, ya nanti sesuatu lagi saya akan ajak Anda untuk mendengar jawaban dari narasumber saya. Jadi lantas ini bagaimana ini untuk menentukan pasangan untuk Pak Prabowo? Nanti dijawab ya Mas Habib, saya akan tanya pilihannya antara dua. Apakah melihat dari elektabilitas, kalau melihat elektabilitas Caimin dan juga Erick Thohir, jelas Erick Thohir Hunggul. Tapi melihat siapa yang duluan mendukung sudah pasti PKB. Pilihan yang sulit sesuatu lagi.